Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review sesuai dengan thumbnail kalian harus tau Sebelum kalian membeli yang namanya vacuum cleaner, harganya cuma 30 ribuan aja Kalian tonton dulu video dari Mas Dim Review dan jangan lupa kalian subscribe channel ini teman-teman Biar Mas Dim ini semangat setiap hari kita upload video-video baru yang informatif buat teman-teman sekalian Yang mau beli-beli barang teman-teman ya Oke, kalau sudah lama-lama, selanjutnya kita masuk ke videonya Oke guys, jadi sebelum mulai Mas Dim bakal ngenalin salah satu bisnis baru yang Mas Dim baru terjunin teman-teman Ini adalah Wish Justice, ini salah satu Justice yang terpercaya karena ini langsung dari agen yang terpercaya yang ada di Yuki teman-teman ya Jadi ada barang-barang yang murah banget teman-teman yang kalian gak bakal dapat harga segini di Indonesia teman-teman ya Jadi kalau kalian lihat disini ada jersey, jersey-jersi bola ya teman-teman ya Kalian suka Liga Inggris, ini harganya sangat murah, kalian bisa beli dari 2 juta harga normalnya Kalian bisa beli di hanya 1,5 teman-teman Oke lanjut, kalian bisa beli yang namanya jam, ini salah satu jam dari fosil teman-teman ya Kalian bisa lihat nih harganya di 6 jutaan teman-teman, kalian hanya beli di 4 jutaan Jadi sangat-sangat murah Jadi kalau kalian penasaran, kalian cek aja di link deskripsi dan langsung masuk aja ke Wish Justice di Instagram ya teman-teman ya Oke guys, jadi yang belum lihat video dari Mas Dim, ini kurang lebih udah 1 bulan ya teman-teman ya Mas Dim punya Dan harganya cuma 30 ribuan aja, jadi vacuum cleaner portable Dan ini kalau kalian lihat ya, dia menggunakan baterai Jadi kalian nggak perlu colok-colok lagi ya di mobil atau di kendaraan kalian Jadi kalian bisa dibuka kemana-mana juga kalau kalian yang punya mobil terus yang suka bersih-bersih ya ini cocok banget nih ya Kita pisahin dulu, sebelumnya Lana Tuna ini dia bisa 2 mode Ini pertama kalian bisa lihat ya, ini bisa untuk narik ataupun hisap dan juga untuk niup ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya keyboard laptop kalian, bagian-bagian yang nggak bisa kalian hisap, kalian bisa tip menggunakan yang corong belakang ini Nih ya Kita contohin, jadi ini bagian kertas ya kalau kita nyalain Ini-ini kehisap ya teman-teman ya Nah, terus bagian yang belakang ini dia ngedorong nih ya Tuh, teman-teman ya, jadi nggak ngisap tapi dia dorong Oke Udah tahu untuk fungsi Lana Tuna ya, jadi bisa untuk mendorong ataupun meniup dan juga untuk menghisap Oke, langsung kita lihat ini nggak ada mode-nya, jadi cuma sekali klik aja untuk nyalain dan juga untuk matiin teman-teman ya Untuk bukanya gampang banget nih ya teman-teman ya, tinggal kalian putar aja seperti ini Terus kalian goyang-goyangin ya Nah, di sini teman-teman disediakan filter seperti ini Dan filter ini fungsinya untuk menangkap partikel-partikel yang kecil-kecil ya teman-temannya kayak gini nih Tuh, jadi yang debu-debu halus bakal tersimpan di yang namanya ini teman-teman ya Tuh, filter yang ada di Lana Tuna Oke, kita kasih lihat ya seperti ini Terus untuk debu-debu yang kasarnya ini ada di bagian sini, tabung bagian sini ya Dan ini masih kasih contoh, ini bagian yang besar seukuran sepertinya seukuran 2 butir beras ya teman-teman ya Cukup besar, jadi nanti kita bakal cobain ya Oke, jadi simple banget ya Mesinnya cuma seperti ini Terus diberikan filter seperti ini Dan juga dikasih yang namanya tabung ya teman-teman ya Dan ini bagian untuk bagian penghisapnya ya bagian kepalanya Kalian bisa di yang ada sapunya ataupun yang cuma ininya teman-teman ya gagangnya saja Oke, kita langsung cobain aja Jadi simple-nya kita pasang lagi ya teman-teman ya Cara masangnya pun gampang Kalian masukin filternya seperti ini teman-teman ya Nih, gampang banget Terus kalian lihat ini ya Jadi disini sudah ada nih ya Sudah ada kayak jalurnya Kalian tinggal masukin dan ngepasin aja kayak gini Dorong sampai nggak ada celah sampai sedikitpun ya teman-teman ya disini Terus kalian dorong seperti ini Sip, ini udah kuat ya teman-teman ya Nah, kita langsung tes aja hisap Pertama, untuk yang seperti ini gumpal kayak gini Kita hisap pakai ini ya teman-teman ya Tuh ya, ini langsung kehisap seperti ini Nah, terus Yang ini kita bisa menggunakan yang bagian depannya ini teman-teman ya Ini sangat-sangat kecil teman-teman ya Kenapa? Kalau kita ukur menggunakan jangka sorong ini Tuh teman-teman ya Ini hanya 1 cm teman-teman tuh ya 1 cm saja Sehingga ini sangat-sangat kecil Bisa menjangkau bagian-bagian tersempit ya Kalau misalnya kalian di kolong-kolong mobil Salah-salah mobil ini bisa banget ya Nih ya, kita lihat ya Kita bakal hisap yang ini Langsung terhisap ya teman-teman ya Nih, kita hisap semua Nih ya, teman-teman lihat kan disini Masih ada yang tersimpan Ataupun yang tertinggal ya teman-teman ya Aduh ini ada debu halus banget Nggak bisa kita hisap Menggunakan alat hisap ini ya teman-teman ya Kira-kira gimana caranya Gampang Jadi kalian tiga menggunakan bagian depan ini Yang ada sapunya Terus kalian tinggal nyalain lagi Tuh ya, jadi ini auto bersih banget teman-teman ya Jadi seperti itu untuk pemakaian lana tuna Ini kecil banget ya teman-teman ya Untuk jangka sorong ini ukurannya 15 cm Ini paling 20 cm-an saja teman-teman ya Jadi nggak ribet kalau dibawa kemana-mana Apalagi ini bisa kalian lepas pasang ya Jadi ini cuma kalau bagian untuk alat mesinnya saja Cuma di 14 cm-an saja teman-teman ya Jadi sangat mudah dan praktis kalian bawa kemana-mana ya Dan ini ngecasnya udah dikasih untuk kabelnya ya Jadi kalian tinggal pasang aja di adapter casan kalian Dan ini udah type C teman-teman Jadi mudah banget ya Kalau kalian emang nggak bawa kabelnya Kalian bisa pakai kabel casan HP kalian Kalau HP kalian Androidnya menggunakan type C teman-teman ya Jadi seperti itu untuk lana tuna-nya Gampang banget ya Nah untuk bagian tiupnya kita lihat ya Ini cukup besar kalian lihat ya Debu yang cukup besar Kita tiup saja teman-teman ya Menggunakan yang belakangnya ini ya Kalian lihat ya itu sudah terdorong ataupun sudah hilang teman-teman ya Jadi kalau misalnya yang debu-debu yang nyangkut di dalam komputer Kalian tinggal ataupun di dalam keyboard-keyboard Kalian bisa menggunakan alat ini mudah praktis banget ya teman-teman ya Dan harganya yang bikin kalian pasti berpikir 2 kali Yaitu cuma Rp30.000 saja teman-teman ya Jadi sebelum nonton alat sebelum beli Kalian harus nonton video ini biar nggak salah pakai Dan juga biar nggak bingung ya teman-teman ya Kenapa? Karena ya ini dengan harga Rp30.000 Ternyata emang worth it banget to buy teman-teman ya Dan satu lagi Mas Jim tuh banyak banget yang beli ternyata dari video yang Mas Jim udah buat So berarti emang banyak banget yang tertarik dengan yang namanya Lana tuna vacuum cleaner Karena bukan hanya harganya murah Tapi emang kualitasnya cukup oke ya teman-teman ya Dan kalau kalian mau bersih-bersih kos juga bisa Karena ini harganya untuk anak kos ya bisa dibilang sangat-sangat Iya bisa dibilang sangat-sangat pas lah ya Dibandingin kalian beli vacuum cleaner yang harganya sampai jutaan Ataupun ratusan ribu ya Ini hanya di bawah Rp50.000 saja Oke teman-teman ya Untuk yang mau beli kalian bisa cek aja di link deskripsi Untuk si vacuum cleaner Lana tuna nya Dan kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan juga subscribe See you on the next one Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax